Hai hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan inilah turnamen terbaru yang sangat ditunggu-tunggu merupakan juga turnamen besar yaitu Norway Chess 2021 permainan pada klasik dan saya akan menjelaskan sedikit tentang turnamen ini Norway Chess 2021 diikuti oleh top 6 pemain teman-teman yaitu Magnus Carlsen sebagai juara dunia saat ini Iana penyelci penantang Magnus Carlsen nantinya di kejuran dunia Richard Rapport, Sergei Kerjakin, Ali Reza Firoja, dan Ariantari dan ada pun format untuk turnamen ini yaitu 10 ronde dan waktu 120 menit, inkremen 10 detik dan jika draw, ini akan langsung armageddon teman-teman tetapi dengan warna yang sama armageddonnya yaitu 10 menit bagi putih dan 7 menit bagi hitam dimana inkremen 1 detik setelah langkah ke 40 dan untuk poin, bagi pemenang mendapatkan 3 poin kalah 0, armageddon menang 1,5 poin dan kalah 1 poin dan untuk 10 ronde, berikut adalah pairingnya dimana ronde pertama Nepomniachi menghadapi Kerjakin dan mereka tidak bermain dan akan dipindahkan atau ditunda kepada race day atau di tanggal 11 Firoja Carlsen dan Tari menghadapi Rapport dan begitu seterusnya bertemu satu sama lain sampai ronde 10 tanggal 17 yaitu Kerjakin Tari, Firoja Rapport, dan Nepomniachi Carlsen dan di permainan ini saya memilih permainan yang cukup menarik yaitu pada armageddon teman-teman antara Alireja Firoja menghadapi Manus Carlsen dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia baiklah teman-teman, disini Alireja Firoja memulangkah dengan pion ke-4 dibalas Manus Carlsen dengan pion ke-5 sehingga menciptakan pertahanan Sicilia kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gejah ke-B5 dari Alireja mungkin inilah yang sudah dipersiapkan Rosso Limonets Medinov Attack pion ke-6 rokade kuda G ke-7 benteng ke-1 B6 mempersiapkan Vianc atau gejah ke depan di-4 disini pion C memukul pion D kuda memukul kembali gejah ke-B7 dilanjutkan dengan kuda ke-C3 A6 mengusir gejah sehingga gejah mundur ke-F1 kuda memukul kuda menteri memukul kembali dan kuda ke-C6 mengancam menteri menteri mundur ke-E3 disini gejah ke-C5 langsung mengancam dari Manus Carlsen tentunya ini adalah permainan Armageddon sehingga kita ingat waktu 10 menit 7 menit disini teman-teman sebelumnya bahwa menteri gejah ke-C7 adalah mainland yaitu mencegah untuk menteri bermanufor ke depan tetapi mungkin yang dicegah oleh Manus Carlsen ada taktik yaitu dengan kuda ke-D5 mengancam menteri dan mengorbankan kuda apabila pion menerima maka pion memukul pion open skak juga mengancam kuda sehingga kuda menutup maka menteri ke-D4 kita lihat akan mendorong ke depan sehingga D6 maka menteri ke-4 skak pion menutup menteri ke-4 lihat teman-teman secara komputer pun menunjukkan ini sebanding walaupun secara perwira putih kalah tetapi kita lihat aktifnya sedangkan di posisi ini bahwa hitam raja masih di tengah papan dan inilah yang mungkin dicegah oleh Manus Carlsen dan kita kembali ke partai hasilnya sehingga di posisi ini Manus Carlsen memainkan dengan gejah ke-C5 langsung mengancam menteri sehingga menteri ke-G3 mengancam pion di sini pion ke-5 mungkin rencana dari Ali Reja jelas untuk mengaktifkan kuda ke depan juga disupport oleh gejah mengancam menteri tetapi sebelumnya teman-teman lagi-lagi ditunjukkan juga dibahas oleh Judith Polgar sebagai komentator bahwa gajah ke-H6 layak di portimbangkan tentunya apabila dicegah dengan pion maju benteng akan hilang tentunya menteri ke-F6 maka gajah ke-F4 di sini barulah ke depan mensupport pion dimana gajah sebelumnya aktif dengan tempo mengaktifkan gajah teman-teman ha6 saat ini kita ambil maka jelas benteng ke-D1 yaitu mengancam pion benteng ke-D8 barulah E5 layak dipertimbangkan menteri ke-G6 di sini pertukaran dengan harapan pion bertumpuk dimana di sini gajah dapat ke-E3 gajah mukul gajah benteng memukul kembali dan inilah keunggulan sedikit bagi Ali Reja namun kita kembali di posisi ini pion ke-E5 maka dilanjutkan dengan F5 langsung juga menantang sehingga N pasang benteng memukul kembali gajah ke-G5 mengancam benteng juga mengancam menteri maka coba teman-teman bagaimana manuskalsen untuk survive di posisi ini temukan opsi terbaik hitam di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng memukul pion F2 kita lihat mengorbankan menteri tetapi juga dapat mengembalikan menteri ke depan disini Ali Reja gajah memukul menteri maka benteng ke-F3 open skak raja berpindah ke-H1 benteng memukul menteri disini gajah memukul pion cukup berani dari Ali Reja mengorbankan gajah dimana sebelumnya simple bahwa pion memukul benteng benteng memukul gajah kuda ke-4 adalah opsi terbaik disini gajah menyelamatkan diri kita ambil ke-7 maka benteng ke-1 untuk men-support kuda ke depan namun Ali Reja cukup berani dengan mempertimbangkan juga waktu yaitu gajah memukul pion b-6 disini gajah memukul gajah tentunya pion memukul benteng saat ini gajah ke-2 dari manus kalsen kita lihat lagi-lagi counter attack dan juga kesempatan yang hilang bisa dibilang karena memang mengejar waktu karena apa kalah waktu kalah permainan sebelumnya dibahas juga bahwa benteng ke-8 layak dipertimbangkan karena apa cukup banyak trik teman-teman dimana ke depan apabila benteng dapat ke-5 maka akan skakmat karena ada gajah ke depan kuda ke-4 kita ambil yaitu ke depan mencegah benteng untuk bermanoeuvre karena apabila benteng untuk maju ke-5 gampang saja pion ke depan mencegah kuda ke-4 kita ambil inilah opsi yang terbaik dari manus kalsen membuka gajah mengancam kuda juga untuk memforking pion ke depan gajah ke-3 kita ambil men-support kuda maka benteng ke-5 saat ini karena apabila g-4 disini benteng ke-4 teman-teman cukup banyak tekanan terhadap kuda benteng ke-1 saat ini mencegah forkingan ke depan maka benteng memukul pion dan kita lihat teman-teman tekanan bertubi-tubi dari hitam dan komputer pun signifikan menunjukkan hitam lebih baik namun kita kembali di posisi ini Magnus kalsen memainkan dengan gajah ke-2 maka dilanjutkan benteng ke-2 gajah memukul pion saat ini kuda ke-4 mengancam gajah gajah ke-5 kuda ke-5 dimana langsung mengancam gajah gajah ke-8 ke-3 saat ini di-6 maka kuda ke-4 raja ke-F7 benteng ke-D1 raja ke-E7 mensupport pion g-3 dimana untuk mengaktifkan vian setu gajah ke depan benteng ke-B8 gajah ke-G2 D5 disini kuda ke-C5 teman-teman raja ke-D6 mengancam kuda maka B4 ini merupakan langkah terkuat untuk melindungi kuda juga membuat trik mengapa trik terlihat pion ini dikorbankan apabila gajah mencoba memukul pion ini maka jelas ini berundar karena apa kuda ke-4 disini melakukan waktu yang sama mengancam gajah dan begitu pun apabila dimakan dengan pion yang ada di G3 maka akan terjadi hal yang sama teman-teman dan untuk itulah di posisi ini manus Carlsen membuat sesuatu yang terbaik juga yaitu A5 maka A3 pertukaran pion pion memukul kembali benteng ke-8 mengaktifkan benteng untuk mengasai fel terbuka kuda ke-4 skak saat ini raja ke-7 B5 maka disini pion memukul kuda disini tidak langsung pion memukul kuda dari alireja ia memainkan dengan benteng memukul pion sebelumnya bahwa pion memukul kuda apabila ini terjadi maka gajah memukul pion saat ini benteng memukul pion disini benteng ke-3 dan permainan pun cukup dan alireja tentunya masih membuat taktik dengan benteng memukul pion saat ini juga mengancam gajah dimana disini juga mengancam kuda benteng ke-3 mengancam pion disini benteng ke-4 lagi-lagi menambah tekanan terhadap kuda benteng memukul pion saat ini maka benteng memukul benteng gajah memukul benteng benteng ke-1 lagi-lagi mengancam gajah waktu yang sama mengancam kuda kuda ke-A7 saat ini maka benteng memukul gajah skak raja ke-B6 gajah ke-G6 dilanjutkan dengan E5 raja ke-G1 membantu permainan juga untuk mencegah penukaran gajah ke-Depan gajah ke-F5 gajah ke-E8 G6 raja ke-F2 H5 benteng ke-A3 G5 benteng ke-A6 skak raja ke-B7 benteng ke-F6 gajah G4 benteng ke-I6 perlu diketahui di posisi ini waktu mereka sudah cukup kritis masih dilanjutkan dengan H4 G4 kuda ke-C8 disini benteng memukul pion kuda ke-D6 gajah ke-D7 dan manus kalsen masih tetap berusaha teman-teman raja ke-C7 mengancam gajah gajah ke-E6 gajah ke-B7 dan disinilah posisi kritikal alireja raja ke-E3 dan ini blunder membuat posisi kembali sebanding tentunya dengan tekanan waktu sebelumnya bahwa menukarkan gajah gajah ke-D5 layak dipertimbangkan penukaran gajah di posisi ini teman-teman apabila gajah ke-C8 tidak menerima maka gajah ke-F3 dimana di mana ke depan akan mengancam pion sangat fatal apabila kuda ke-F7 mencoba men-support pion karena benteng ke-E7 pion pun akan hilang namun di posisi ini alireja memainkan raja ke-E3 maka dilanjutkan manus kalsen H3 ternyata perjuangan manus kalsen untuk survive berhasil benteng memukul pion saat ini maka H2 benteng ke-H5 pion promosi benteng memukul benteng gajah memukul kembali G5 gajah ke-4 raja ke-4 gajah ke-7 raja ke-5 dan setelah kuda ke-4 disini pun mereka sepakat draw dan perlu diketahui apabila draw bahwa dalam armageddon pemegang buah hitam adalah pemenangnya karena apa dari segi waktu ia memiliki waktu lebih sedikit bagaimana teman-teman yang cukup sengit permainan antara manus kalsen menghadapi alireja furauja dan semoga permaini bermanfaat untuk kita semuanya dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari kita support dengan cara like subscribe dan share apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membutuhi santir anda tentunya mari juga kita support terus caturan kita Indonesia yang sama kenjaya salam catur Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye selamat menikmati